Pedang Dewa Naga Sastra Jilid 10 Tamat. Kedua sejoli itu pun melakukannya dengan mesra, keduanya saling mendaki puncak kenikmatan, penuntasan itu membuat Han Hanfei makin nyaman dan yakin akan melakukan hal yang terbaik untuk kekasihnya, di penghujung malam itu, dalam pelukan cinta, di kehangatan dua tubuh yang telanjang yang menyatu. Han Ko, di antara delapan orang itu, kami memutuskan Lam Sian dan Pak Sian akan Han Ko tangani, ujar Wan Lin lembut sambil mengelus dada telanjang kekasihnya. Kapan akan dilaksanakan sayang tanya Han Hanfei lembut? Esok lusa sampai malamnya, masing-masing kita akan menyelesaikan semuanya dalam satu hari dan malam itu, mungkin Han Ko bisa mengajak Lam Sian dan Pak Sian ke satu tempat. Baiklah, mari kita tidur sahut Han Hanfei sambil memeluk hangat Wan Lin, sebentar saja mereka pun pulas. Keesokan harinya, keadaan berjalan seperti biasanya, setelah makan malam Han Hanfei bercakap-cakap dengan Lam Sian dan Pak Sian. Jiwi Chiam Pua bagaimana kalau besok kita ke hutan sebelah selatan? Untuk apa kita kesan Han Taihap? Tanya Pak Sian di samping menikmati binatang buruan saya ingin lebih kenal dengan Jiwi Chiam Pua. Hehehe, hehehe, Lam Sian besok kalau begitu kita akan menyaksikan Bun Liong Sian Kiam yang luar biasa. Benar Pak Sian, baiklah kita akan pergi bersama besok, selah Lam Sian. Di sebuah hutan di sebelah selatan banyak terdapat tayam hutan, tiga orang kosan sedang makan bersantap dengan nikmat. Han Hanfei menatap dua dewa yang berumur 70 tahun lebih yang makan dengan lambat. Han Taihap dimanakah sebenarnya engkau memperoleh anugerah yang besar kamu miliki sekarang? Tanya Pak Sian aku mendapatkannya di lembah Huai Chiam Pua. Oha ternyata di sana, Lam Sian, sahup Pak Sian sambil menatap Lam Sian. Itulah kalau sudah jodoh, Pak Sian, enam datuk dan banyak kalangan pendekar uring-uringan mencari Bun Liong Sian Kiam, tahunya belajodoh dengan Han Taihap. Sejak kapan kamu mendapatkannya Han Taihap? Tanya Pak Sian. Sejak aku berumur 11 tahun, dan aku keluar setelah 9 tahun mempelajarinya. Hehehe, hehehe, tentu masa yang sangat sulit pada seusia itu menghadapi alam dengan kesendirian, selalem Sian. Benar Chiam Pua, untungnya alam juga memberikan makanan yang melimpah, sahut Han Hanfei sambil berdiri. Jiwi Chiam Pua marilah kita saling jajal untuk menambah pengalaman, ujar Han Hanfei. Ayok Pak Sian kamu duluan nanti baru saya, sahut Lam Sian, lalu Pak Sian pun berdiri, keduanya memasang kuda-kuda, dan lalu bergerak saling menyerang. Han Hanfei mengeluarkan jurus Min Ling Xiaobun Sian jurus kedelapan dari ilmu tangan kosongnya, gerakan menulis dalam tiap serangan dan bertahan membuat Pak Sian terkesima dan semakin gembira menghadapi lawan muda yang membanggakan ini. Pak Sian mengeluarkan ilmu T.E. Tong Pak Sian, Dewa Utara. Menggetarkan bumi, merupakan ilmu tangan kosong yang luar biasa milik Pak Sian, gerakan rumit dari Han Hanfei berlaku imbang dengan Pak Sian, Lam Sian juga tertawa-tawa menonton pertempuran itu. Hayo, Pak Sian jangan mau kalah, eeha awas muka ditulis hehehe, hahaha, ujar Lam Sian sambil tertawa sekaligus takjub. Lebih dari 200 jurus berlalu, Pak Sian sudah kelelahan, Han Hanfei juga merasa kagum dengan Dewa Satu ini, julukannya sebagai Dewa bukan nama kosong. Baiklah Hon Taihab, cukuplah pada bagian ini, sekarang mataku tidak sabar ingin melihat Bun Liong Sian Kiam, ujar Pak Sian. Baik, Ciam Pua, sahut Hon Hanfei dan mencabut pedangnya yang bersinar hijau, kedua Dewa melelkan lidasan King kagumnya melihat Harisma pedang di tangan Hon Hanfei, Pak Sian mencabut senjata kipasnya yang merupakan senjata andalannya. Hon Hanfei memulai kuda-kuda ilmu pedangnya yang sungguh membuat kedua Dewa itu terkagum-kagum karena terkesan, lalu bagaikan kilat tubuh Hon Hanfei meluncur ke depan dan membuka serangan dalam rangkaian ilmu Bun Liong Sian Kiam. Pak Sian dengan kegesitan yang ia miliki mengundar dan membalas serangan luar biasa itu, Pak Sian mengeluarkan jurus kipasnya yang membawa keharuman namanya, yang bernama Kwe Ihud San Sian, Dewa kipas mengusir iblis, hawa kipas membuat tangin di tempat itu berkesiuran, mengembang dan menutup menjadi kunci kekuatan ilmu kipas Pak Sian, pertarungan senjata itu sangat luar biasa, dan gerakan pedang Hon Hanfei yang cepat. Dengan kombinasi kaya perubahan gerakan meliuk-liuk demikian, dasyat, Pak Sian merasakan hebatnya tekanan dari serangan yang ia terima, ia kerahkan segala kekuatan bertahan dari ilmu kipasnya, namun ketika memasuki jurus ke-150, gencarnya sambaran dan kilatan pedang membuat ia kewalahan, dengan sedayanya ia menghindar dan menyelamatkan dir, Namun serangan Hon Hanfei tidak juga mengendur untuk menyelesaikan pertarungan, bahkan makin gencar, hal ini membuat kedua dewa terkejut. Sudahlah Hon Tayhab, Pak Sian sudah kebuakan setengah mampus dan dia sudah kalah, seru lem Sian, namun jawaban yang ia dapatkan membuat hatinya miris krak, agihah, krak, serat, sebuah bacokan menghantam perut Pak Sian. Pak Sian mengeluh, sambil memegang perutnya yang terburai, dan disusul bacokan menghantam pahannya hingga kaki itu putus, dan malangnya sabutan vertikal dari bawah ke atas menyambar tubuh depan Pak Sian. Hon Hanfei melakukannya sambil berjumpalitan ke belakang dan menutup jurus itu dengan posisi kuda-kudanya yang khas. Hon Tayhab Iblis apa yang merasukimu? Tanda tanya kertak lem Sian dengan hati sedih melihat rekannya bersimbah darah tewas dengan perut dada serta dagu terbelah, tanpa menjawab Hon Hanfei menyerang lem Sian. Lem Sian yang masih geram dan terkejut tidak menduga serangan kilat itu, lalu dengan sigap ia melompat menjauh, dan dengan gerakan lues dia mencabut Mewapit dan melepas sabuknya yang hanya sepanjang setengah tombak, Mewapit di tangan kanan dan sabuk pendek di tangan kiri. Lem Sian menyambut serangan Hon Hanfei dengan jurus gabungan dua senjatanya yang bernama Inhwa Bunpit, Penal Sastra Melukis Mega, dan Giyok Tan Sian Kin Sabuk Dewa Menjerat Kemala. Hon Hanfei dengan serangannya yang bertubi-tubi laksana kilat menyerang Lem Sian, dan berkat ketenangan Lem Sian pertempuran berjalan seru dan menegangkan, dalam 100 jurus lebih Lem Sian masih dapat mengimbangi jurus Hon Hanfei, pada huru 180, sabuk Lansian putus, untungnya Mewapit mengancam pergelangan tangan Hon Hanfei sehingga Hon Hanfei menarik serangan susulan yang berbahaya, kemudian Hon Hanfei kembali menyerang, Lem Sian dengan gigih bertahan, namun serangan itu luar biasa dasyat, sambarannya membuat hati miris, 50 jurus berikutnya Lem Sian hanya dapat bertahan dan tidak lama ia pun terdesak. Krak, AGH, tangannya sebelah kiri putus sebatas siku, darah memancur deras. Serat, serat, dua sabetan menyusul menggores perut dan memotong urat nadi di leher Lem Sian. Han Taihab, aku harap ini keterlanjuran yang tidak disengaja, se, se, selamatkan dirimu Taihab, Ujar Lem Sian dengan sorot metu kasihan melihat wajah Hon Hanfei, lalu ia pun menghembuskan nafas terakhir. Hon Hanfei tercenung berdiri di samping mayat Lem Sian, tiba-tiba tangannya gemetar tidak ak, tidak, oh Tian, apa yang kulakukan ini? Tidak, oh tidak, Tian, ampun aku jerit Hon Hanfei sambil berlutut mengerung dengan tangis pilu. Suheng, Suheng, aku mau mati saja teriaknya keras sehingga hutan itu bergema dan bergetar. Hon Hanfei meloncat ke atas dan hendak menghempaskan kepalanya ke arah batu besar tidak jauh dari mayat Paksian. Krak, batu itu hancur berkeping-keping, hal ini karena hempasan itu dimulai dengan teriakan kuat dan sehingga hawa. Sakti dalam tubuh Hon Hanfei bergerak penuh dan pada puncak kekuatannya, sehingga bukan kepalanya yang hancur, tapi batu yang disodok kepalanya. Oh, tidak, Suheng aku mau mati saja Suheng, aku tidak akan bisa hidup seperti ini, keluhnya sambil mencari cati apa saja untuk membunuhnya, lalu ia melihat pedangnya di samping mayat Lem Sian, saat ia mendekat ia mendengar seruan terakhir Lem Sian. Selamatkan dirimu Taihap, Hon Hanfei tehyak melihat kembali wajah Lem Sian yang tadi jelas menatapnya dengan pandangan iba. Ciam pua ciam pua, aku terkutuk ciam pua, teriak Hon Hun tei dan mengangkat gagang pedangnya dan ujungnya diarahkan pada jantungnya. Selamatkan dirimu Taihap, suara itu kembali berniang di telinganya. Tidak, tidak, tidak teriaknya, dan setiap ia katakan tidak suara itu menjawabnya seruan terakhir Lem Sian, akhirnya beban sesal itu luar biasa membuat Hon Hanfei pingsan di samping mayat Lem Sian. Menjelang malam Hon Hanfei sadar, kegelapan yang hendak menyelimuti senjata marah makin redup, Hon Hanfei duduk dan melihat dua mayat yang tergeleak bersamanya, tangisnya pun meledak, lalu ia mengangkat mayat Lem Sian ke dekat mayat Pak Sian. Ia menciumi mayat keduanya, tangisnya semakin peluh menyebab kekelaman hutan yang gulita ciam pua, ciam pua, aku terkutuk ciam pua, oh ciam pua, kenapa aku harus hidup kalau hanya untuk menanggung sesal ini, uuu, uuu, ciam pua. Uuu, uuu, ciam pua, ahaka, akaha, setelah batuk dua kali, untuk kedua kalinya Hon Hanfei pingsan. Sementara siang itu juga Kim Leong dan Kim Tiao mengajak empat sasaran mereka ke gerbang utara, sesampai di hutan bambu keduanya tanpa basa-basi menyerang empat pendekar, Seng Twei Sien Kun terlempat dengan muntah darah akibat pukulan sakti Kim Leong dan demikian juga hoasan tai hap yang dibokong Kim Tiao. Apa yang kalian lakukan tanda tanya-tanya suat kiam tai hap kalian harus mampus sahut Kim Leong sambil menerjang. Suat kiam tai hap menyambut serangan dengan keras dengan keras. Dua, beradunya dua hawa sakti membuat suat kiam tai hap undur tujuh langkah, sementara Kim Leong hanya tiga langkah, kedua Ang Bi Tin itu menyerang dengan ganas empat lawan mereka, hoasan tai hap yang sudah terluka dalam tidak dapat mengerahkan kemampuannya, bahkan ia cepat terdesak, Kim Tiao dan Kim Leong memfokuskan serangan pada hoasan tai hap dan Seng Twei Sien Kun, dan usaha mereka itu berhasil, dua pendekar itu terhempas tidak bernyawa setelah mendapat dua pukulan dasyat dari kedua Ang Bi Tin. Lalu kemudian keduanya menyerang dua pendekar yang lainnya, pertemuran sengit pun terjadi, hanya sampai menjelang sore kedua pendekar dapat bertahan, dan keduanya pun tewas, lalu empat pendekar itu dibuang ke dalam jurang, dan kedua Ang Ni Tin kembali ke kota, Wan Lin karena tidak bisa berinteraksi dengan dua lama ia terpaksa menunggu malam, malam itu saat mau makan malam, KH U Chiang Kun menayakan keberadaan Lem Sian dan Pak Sian, dan beberapa pendekar yang belum muncul, penjaga gerbang selatan menyampaikan bahwa Lem Sian, Pak Sian serta Bun Leong tai hap keluar melewati posko mereka, demikian juga penjaga gerbang. Utara mengatakan bahwa empat tai hap dan dua Ang Bi Tin melewati posko mereka. KH U Chiang Kun menataplah Osi dengan pandangan tajam Wan Lihap kemanakah menurutmu ketiga rekanmu pergi tanya KH U Chiang Kun. Sungguh aku juga tidak tahu Chiang Kun, jawablah Osi dengan tenang. H.M.H., baiklah, kita makan saja dulu, semoga saja tidak lama lagi mereka akan datang, ujar KH U Chiang Kun, lalu mereka pun makan, KH U Chiang Kun merasa ada yang tidak beres, karena tidak biasanya Lem Sian dan Pak Sian melewatkan makan malam. Setelah selesai makan, KH U Chiang Kun menjaga ketat rumah yang ditinggali oleh empat tamunya, saat malam sudah larut dengan ginkangnya yang luar biasa. Lao Si keluar dan mengendap di atas kamar Ken Beng Lama dan Lokeng Lama. Lokeng Lama sudah terbaring di ranjangnya dengan pulas semenatar. Ken Beng Lama sedang bersyulian di atas ranjangnya. Lao Si turun dari langit-langit kamar dengan pukulan petirnya yang mematikan. Ken Beng Lama terkejut, namun serangan. Lao Si yang mengarah Lokeng Lama yang hendak bangkit tidak bisa dihindarkan. H.G.H., H.G.H., Lokeng Lama kejang dan bagian dalam tubuhnya hangus matang, dia tewas setelah memuntahkan darah hitam dari mulutnya, pukulan tangan kiri Lao Si menyambut serangan Ken Beng Lama. Berak, Ken Beng Lama melayang melambrak dinding, Lao Si bergerak cepat menggunakan pedangnya menyerang Ken Beng Lama yang masih terpuruk, dan ketika ia gendak bangkit. Krak, sekali sabetan kuat pedang Lao Si telah menebas kepala Ken Beng Lama. Ken Beng Lama tanpa bersuara tewas seketika, Lao Si langsung kabur dari atas atap dan bergerak gesit ke arah utara. Suara runtuhnya dinding tidak sempat membuat pepenjaga memergoki pembunuhan itu, mereka sampai di kamar lama, keduanya telah tewas, luar biasa Lao Si dalam gerakannya yang hanya dalam hitungan menit itu. K.H.U. Chiang Kun tiba di kamar setelah dilaporkan penjaga, sesaat dia memperhatikan mayat dua lama. Cepat kalian periksa rumah peristirahatan Kim Leong perintah K.H.U. Chiang Kun, lalu mereka pun berbondong-bondong ke tempat peristirahatan empat tamu mereka, dan tempat itu kosong. Kalian dengar semua, para penyimpang perjuangan ini telah menunjukkan belangnya, jadi penghuni insan harus dijaga ketat, dan besok saya akan melapor kepada Jenderal L.I. dan melaporkan kasus ini, dan kalian pergi mengejar ke gerbang utara, karena kemungkinan besar pembunuh wanita itu lari ke arah sana, ujar K.H.U. Chiang Kun. Benar semoga saja Ji Sian dan pendekar lainnya tidak terjadi apa-apa, selatung kimpang. Pasukan bergerak ke arah utara, dan memang benar Lao Si bertemu dengan dua angbitin di sebuah kelenteng yang tidak dipakai, lalu untuk menghindari pengejaran mereka langsung keluar dari kota Lok Yang dengan mengecoh penjaga gerbang utara dengan kegesitan ginkeng mereka, dan lalu lari meninggalkan kota. Saat pagi hari, sinar cahaya mentari menerobos rimbunan hutan, Hang Hang Fe Isiuman dari pingsannya, dengan hati sesal dan sedih ia menguburkan Ji Sian dalam satu kuburan, dia meletakkan batu di atas kuburan itu dengan ukiran kalimat, Makam Ji Sian Chiang Pual, setelah itu ia menuju sumber air, matanya yang sembap oleh air matu yang mengalir terus dicucinya, lalu ia sesugukan lagi penuh kepiluan hati, dia terbaring lemas di tepi sungai, gairah hidupnya padam sama sekali, seadanya ia bisa memutar waktu pikirnya dalam sesal yang merobek-robek sukmanya. Matahari kian naik, setelah lama baring Hang Hang Fe I bangun dan kembali mencuci mukanya, ia terus berjalan memasuki hutan hingga siang harinya, seekor ayam hutan ia tangkap dan dibakar, ia hanya mengambil dua sayatan, seleranya hilang, lalu ia bersandar di sebuah pohon, tubuhnya sangat lemah, ia istirahat sejenak memberikan waktu pada pikirannya untuk mencerna kejadian yang jalani, sejak bertemu dengan Wan Lin, di selingi tiupan angin yang membawa aroma bunga botan membuat Hang Hang Fe I merasakan kesejukan, tiba-tiba ia mendengar senandung, suara itu berat dan sedikit parau, menandakan suara itu milik seorang lelaki yang sudah berumur. Indahnya kecau seekor punai menari di dahan menyambut pagi hidup ini memang periuh dikaji supaya tiap liku dapat dimengerti. Indahnya kecau seekor punai menari di dahan menyambut pagi hidup ini memang harus dijalani sebagai bukti khazanah diri. Indahnya kecau seekor punai menari di dahan menyambut pagi. Hidup manusia ada aturan sendiri ikuti ia supaya diri tetap berbudi. Indahnya kecau seekor punai menari di dahan menyambut pagi hidup binatang beda dengan diri aturan rasa dan seonggok birahi. Seorang lelaki tua berpakaian Tosu melintas di depannya, Han-Halfei yang tercenung mendengar untayan kata dalam nyanyian itu, dan tersadar ketika lelaki itu berdiri di depannya Kongcu apakah masih ada sisa daging bakarmu tanya si Tosu. Masih ada tot yang ini dan makanlah sahut Han-Halfei sambil memberikan panggang ayam hutan. Hehehe, hehehe, terima kasih Kongcu, ujar Tosu tua sambil tertua, lalu ia pun memakan daging bakar dengan pelan dan menikmatinya di setiap kunyahan. Tot yang untayan nyanyianmu itu tentunya banyak penjelasan, bukan dapatkah Tot yang memberikan penjelasan padaku Pintahan Han-Halfei. Intinya Kongcu, hidup yang dijalani hendaklah berbudi, bagaimana supaya berbudi maka hidup harus dimengerti, dan supaya mengerti haruslah dikaji, sahut si Tosu. Halo apakah yang dikaji dalam hidup Tot yang tanya Han-Halfei? Yang dikaji dalam hidup hanyalah dua Kongcu, jawab si Tosu apa saja kah yang dua itu Tot yang? Yang dua itu Kongcu, adalah baik dan buruk, dari mana kita ketahui sesuatu baik atau buruk jawabannya dari mengkaji manfaat dan tidak bermanfaat. Lalu apa hubungan mengkaji hidup dengan binatang pada untain terakhir, Tot yang? Dari mengkaji akan lahir pengertian, dan dari pengertian akan terbitlah aturan, nah, aturan ini yang menjaga manusia tetap berbudi, manusia dan binatang sama-sama memiliki rasa dan birahi, hanya yang membedakannya adalah aturan itu tadi, rasa dan birahi manusia punya aturan, sementara binatang tidak, apakah aturan dari rasa dan birahi manusia, Tot yang? Aturan dari rasa dan birahi manusia adalah bermartabat dan seimbang. Dapatkah Tot yang mencontohkan pada kutanya Han-Halfei? Contoh seperti rasa manusia ingin makan, maka makan harus bermartabat, bagaimana makan yang bermartabat, bagaimana makan yang bermartabat memperoleh makanan itu dari hal yang baik, menggunakan makan itu untuk hal yang baik, kemudian makan harus seimbang, bagaimana makan yang seimbang makanlah sesuai kebutuhan, tidak kurang dan tidak berlebihan, jawab Sitosu. Bagaimana dengan birahi, Tot yang tanya Han-Halfei manusia birahi pada lawan jenisnya, maka birahi disalurkan harus bermartabat, bagaimana birahi yang bermartabat disalurkan dengan kerelaan, terikat dan tanggung jawab, kemudian birahi harus seimbang, bagaimana birahi yang seimbang birahilah sesuai manfaat. Urai Tosu tua itu, Han-Halfei tercenung, dan membayangkan apa yang telah dilakukannya dalam menyalurkan birahi, dia menyalurkan dengan rela namun dia tidak terikat dan juga tidak bertanggung jawab, kecuali hanya kepada Wanlin. Tot yang kenapa harus terikat supaya dikatakan birahi yang bermartabat tanya Han-Halfei. Karena ikatan itu yang memanusiakan manusia, jawab Sitosu. Maksudnya bagaimana Tot yang aku tidak mengerti, maksud dia begini Kongcu, jika Kongcu menyalurkan birahi dalam keadaan ada ikatan, maka Kongcu dan pasangan Kongcu benarlah seorang manusia, tapi jika tidak maka tidak obahnya Kongcu dan pasangan Kongcu seperti binatang, sahut Sitosu tua, Han-Halfei tertunduk, dia tidak hanya binatang, tapi bahkan dia binatang yang tidak bertanggung jawab, artinya ia lebih rendah dari binatang, pikir dia menyimpulkan. Tot yang birahi disalurkan dengan kerelaan, tapi di sana tidak ada cinta, lalu bagaimana kita akan mengikat diri dengan pasangan dan bertanggung jawab padanya? Itu artinya Kongcu menyalurkan birahi tidak seimbang, Kongcu telah melakukan hal yang tidak bermanfaat, jika sesuatu yang tidak bermanfaat dilakukan Kongcu, maka akan menimbulkan kebinasaan, setidaknya kebinasaan yang dirasakan adalah, hidup dengan rasa sesal dan rasa bersalah sahut Sitosu tua, Han-Halfei terdiam lagi karena merasakan kebenaran kata-kata Sitosu tua, ia sekarang dirundung sesal yang akan menggerogoti hidupnya karena menginginkan cinta ia telah menjadi seorang pembunuh, dan yang dibunuh dua orang Chiampo yang namanya dihormati, demikian juga karena menyalurkan birahi, ia telah melakukan dengan empat wanita dengan berdasarkan kerelaan, dan tiga daripadanya tidak bermanfaat. Hatinya ternyuh bongkahan sesal membumbung relung sukmanya, air matanya meleleh dan ia pun terisak sedih. Kongcu yang baik kenapa engkau menangis tanya Sitosu tua? Totiang, aku ini orang tidak berbudi, jawab Han-Halfei Kongcu yang baik, mumpung Tian masih memberi. Kesempatan, perbaikilah diri, hanya itu yang benar dan tepat sekarang kamu lakukan. Totiang memang benar, memperbaiki diri yang harus saya lakukan, sahut Han-Halfei kepada dirinya sendiri. Terimaksih atas makanannya Kongcu, karena hari sebentar lagi akan petang, sebaiknya aku melanjutkan perjalanan, ujar Sitosu tua dengan senyum ya yang bersahaja. Baiklah Totiang, dan terimaksih juga atas pemahaman yang telah Totiang sampaikan. Hehehe, hehehe, tawa Sitosu tua sambil melangkah dan bersenandung. Berbahagialah orang yang belajar, walaupun tertatih untuk mengamalkan. Berbahagialah orang yang sadar, walaupun terlambat untuk melakukan. Berbahagialah orang yang sabar, walaupun berat untuk menjalankan. Berbahagialah orang yang berpikir, walaupun rumit untuk difahamkan. Han Hangfei termenung lagi mendengar untai-an lagu Sitosu, baris kedua lagu itu membuat hatinya semakin kuat. Lam Sianciampua pesan terakhirmu yang agung akanku lakukan, aku hanya bisa menyelamatkan diriku dengan memperbaiki diri, Jiwi Sianciampua, Han Suheng bantu aku untuk menjalani pernak-pernik hidup yang penuh tipu daya ini, Totiang yang budiman, Doakan aku agar mampu menjalankan pesanmu, ingatkan aku akan untai-an syairmu yang syarat makna, ujar Han Hangfei dalam hati, azamnya demikian kuat, kepalanya menunduk mengingat untai-an lagu Sitosu tua, dan dengan nafas sesak ia lalu menyanyikan lagu punai di dahan dan syair bahagia. Han Hangfei meninggalkan hutan sambil menyanyi dan bersyair yang dihapalkannya, setelah selesai sekali hatinya makin mantap dan tenang, lalu dia ulang lagi sepanjang perjalanan, dia berjalan demikian santai menuju kota Chang'an, tujuannya hanya satu membuat perhitungan dengan Liu Chiampua dan Pat Lau. K.H.U. Chiang Kun kembali ke Lok Yang, semua pendekar dikumpulkan. Bagaimana hasil penyelidikan kalian tanda tanya? Kami telah menemukan kuburan Ji Sian, Sahutung Kimpang apa yang terjadi pada Ji Sian tanya K.H.U. Chiang Kun sepertinya Bun Leong Taihap membunuh keduanya dan lalu menguburkannya, Sahutung Kimpang. H.M.H., sungguh tidak diduga perbuatan Bun Leong Taihap, lalu yang lain bagaimana? Kami tidak menemukan jejak empat pendekar, dan juga kami tidak menemukan jejak empat pembunuh itu, Sahutung Kimpang. Baiklah, tidak ada waktu bagi kita untuk bersedih, kita harus merelakan kepergian delapan pendekar senior kita, dan aku telah mendapat mandat dari Ligo Answe untuk mendatangi insan jika terbukti niat culas penyimpangan perjuangan ini, maka kita harus relakan nyawa untuk menggalkannya, ujar K.H.U. Chiang Kun. Kami siap Chiang Kun, kapan dan dimanapun, Sahutung para pendekar serempak. Baik malam ini kemasi perbekalan yang dibawah Lutaihap, kita akan berangkat besok menuju insan ujar K.H.U. Chiang Kun. Keesokan harinya K.H.U. Chiang Kun dengan hampir 200 pendekar dan 300 tentara bergerak meninggalkan kota Lokyang, pasukan itu dibagi dengan 3 rute yang masing-masing 2 rute dilewati masing-masing 100 pendekar, dan 1 rute dilewati 300 tentara di bawah pimpinan K.H.U. Chiang Kun, rute yang dilewati oleh Lupilau dan 100 pendekar diikuti oleh Bun Leong Taihap dari kejauhan. Lao Si dan 2 angbitin sampai di insan, mereka disambut oleh Liu Chiang Pu beserta penghuni yang berjumlah 200 orang. Bagaimana dengan tugas kalian tanya Pak Khoi Lo? Tugas berjalan dengan lancar, 8 senior pendekar telah dibunuh, jawab Kim Tiwao. Hahaha, luar biasa, sekarang Jian Zhao seperti macan ompong, selacoatung mokai sambil tertawa, dan yang lain pun ikut tertawa senang. Lalu kenapa kalian tidak bersama Bun Leong Taihap? Mungkin Hong Kho akan menyusul, dia menghadapi Ji Sian, dan saya yakin keduanya sudah tewas di tangan Hong Kho, sahut Lao Si. Bagaimana kamu yakin Lao Si? Karena sampai malam Ji Sian tidak pernah muncul, itu artinya misi tuntas, sahut Lao Si. Benar Chiam Puao, siasat yang kami jalankan memang demikian, membawa keluar para sasaran dan membunuhnya, setelah berhasil berkumpul di utara kota Lok Yang, hanya karena Bun Leong Taihap membawa Ji Sian ke gerbang selatan, mungkin ia sudah berbalik ke sini, ujar Kim Tiwao. Sampai saat ini, ia belum muncul, menurutmu apa yang terjadi Lao Si? tanya Lem Sin Pag. Saya juga tidak tahu suhu, sebaiknya kita tunggu saja, dan saya yakin Hong Kho akan kembali ke sini. Hehehe, hahaha, baguslah kalau begitu Lao Si, jadi mari kita merayakan berhasilnya tugas kalian, selapak Khoai lo, lalu mereka pun menuju ruang makan, Lao Si tidak selera makan, dan bahkan permisi dari perjamuan untuk masuk ke kamarnya, sudah dua minggu ia tidak selera makan, kepalanya sering pusing. Kamu kenapa Lao Si? tanya La Ong Kho yang tiba-tiba muncul. Aku tidak tahu, aku merasa mual kalau mau makan, dan kepalaku sering pusing, sahut Lao Si. Benarkah tanda tanya? tanya La Ong Kho terkejut. Eh, kamu kenapa terkejut begitu? tanya Lao Si. Lao Si, saya yakin kamu sedang hamil, sahut La Ong Kho. Ah, benarkah apa kamu awalnya seperti yang ku rasakan saat ini? Ah, kamu bagaimana sih, kan kamu yang carikan tabib untukku saat itu? H.M.H., benar juga, aduh Hon Kho belum juga muncul, keluhnya hai, hai, anak Hon Kho sedang berkembang lagi, nasib kita memang lucu, kita seperti sumur janin bun liong tai hap, ujar Lao Ngo. Hisah kamu centil kali, tegur Lao Si. Hai, hai, Lao Si kamu memang enak, berkali-kali bersama Hon Kho, apa kamu tidak kasihan padaku yang hanya sekali? Hisah, banyak lelaki di sini, adalah Oit dan Lao-Lao lainnya, sahut Lao Si. Aku sudah rasakan, tapi rasanya lainnya dengan Hon Kho, ujar Lao Ngo makin nakal. Ih, kamu Lao Ngo, membuat perutku makin mual, ringis Lao Si. Hai, hai, itu karena ayah janin itu ku puji-puji, sahut Lao Ngo, eh kalian kenapa-kenapa kasak kusuk selah Lao Liuk yang tiba-tiba masuk kamar. Hai, hai, Lao Liuk anak Hon Kho ada di dalam perut Lao Si, sahut Lao Ngo. Oh, ya selamat kalau begitu Lao Si, ujar Lao Liuk. Sudahlah kalian pergilah, aku mau istirahat, sahut Lao Si. Istirahat akan semakin menambah sakitmu, sebaiknya kamu bicara dan mengobrol yang banyak hingga kamu lupa muar dan pusingmu. Apa yang mau dibicarakan tanya Lao Si. Banyak dan yang terpenting hebatnya Hong Kho, benarkan Lao Liuk, sahut Lao Ngo. Hai, hai, benar juga Lao Ngo, bicaralah tentang Hong Kho Laong Kho, sahut Lao Liuk. Eh Lao Liuk, Lao Si tidak percaya bahwa rasa Hong Kho beda dengan lelah. lelaki di sini. Memang beda sekali, sahut Lao Liuk, dengan senyum nakal apanya yang beda tanya Lao Si. Menurutmu Lao Liuk apanya yang beda tanya Lao Ngo? Kamu duluan Lao Ngo baru nanti saya, sahut Lao Ngo. H.M.H. Bedanya adalah saat Hong Kho mengambil inisiatif, waah, dia begitu mendiminasi, ledakan birahinya laksana kawah merapi meletus, hai, 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 sahut Lao Ngo. H.M.H. memang benar terlebih kalau dia melumat dan mencium. Iiii, rasanya kita hendak dimakan bulat-bulat, hai, hai, selalah Oliuk. Apa yang lain tidak seperti itu tanya Lao Si. Alah, si kampeng tubuhnya hanya yang tinggi, sebal kalau di. Ingat, selalah Oliuk. Hai, hai, emangnya kenapa dengan si Lao Sem, tanya Lao Si tidak tahan menahan tawa melihat bibir Lao Liuk yang monyong. membayangkan saja, saya baru naik, eh tibanya di Amun Krat, hehehe, hai, 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 tawa Lao Si dan Lao Ngo berderai. Aku juga ketibaan sial dengan si Lao Red, tubuh kekarnya menipu, ujar Lao Ngo. Eh kenapa dengan Lao Tanya Lao Si. Hai hai, hai, tawa Lao Ngo tertawa sambil memegang perut sehingga ceritanya berhenti. Ah, kamu nih bikin orang penasaran saja, ayo cepat katakanlah kenapa dengan Lao Red, selalah Oliuk. Hai hai, co, boba hai, hai, sudahlah ada apa sebenarnya tanya Lao Si tidak juga bisa juga menahan tawanya melihat tawa Lao Ngo. Hai, hai, coba kalian bayangkan baru saja kami berciuman dan tubuhnya ku tindih, dan tiba kuraba ke bawah sudah basah semua, hai, 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 tawa mereka meledak. Tiga wanita yang tidak memahami arti dari kemanusiaan, mereka merasa anteng dengan hal-hal yang seharusnya dijaga dan dihormati, awal dari kehidupan insan dimaknai laksana sumur yang siapa saja boleh mendatanginya, cerita mereka makin hangat dengan Lao-Lao lain, bahkan beberapa anak buah Pakuailo yang memenuhi hasrat, tapi akhirnya berakhir juga pada Hanko yang serbawah, kuat dan memuaskan. Sebulan kemudian gerakan dari empat kota pun mulai beraksi, penghuni insan sudah jesip siap menunggu genderang jatuhnya istana, pagi itu mereka bersiap mau menuruni bukit, namun huru-hara terjadi, di mana pasukan KH Uciangkun yang sudah. Sampai seminggu lalu di desa Angsan sebelah timur insan telah menjalankan misi peyelidikan, para pendekar dengan cekatan menyusup di posko terdepan di kaki bukit, karena enaknya bicara, karena sama-sama pasukan yang hendak menggulingkan rezim, bocorlah misi Pakuailo, hal itu dimulai dengan angan-angan jika Pakuailo menjadi kaisar, apa jabatan yang mereka terima dan berapa banyak harta yang akan mereka nikmati, sementara para pendekar dengan gerakannya yang ringan dan halus telah mendengar bocoran itu. Ketika para pendekar melapor pada KH Uciangku, KH Uciangku menjalankan misi pencegahan, saat pasukan dari tiga kota sudah mengepung kota raja, Pakuailo dan datuk lainnya keluar, mereka heran melihat pasukannya mendapat serangan dari tentara, ketika Kim Tiau melihat KH Uciangkun. Mereka dari Jiangzhou Chiampual, bisik Kim Tiau. Bangsat, enyah kalian semua teriak Pakuailo terjun ke dalam pertemuan, lima datuk pun ikut bergerak, dan demikian juga Pet Lau. Para pendekar berusaha menahan laju kesadisan enam datuk dan Pet Lau, namun mereka laksana dedaunan yang dimakan api kemarahan Lau Liok, puluhan pendekar sudah meregang nyawa bahkan sudah mencapai ratusan saat yang mengiriskan itu, sebuah gerakan luar biasa terjun menghantam Pakuailo buk, des, dua pukulan bertemu, Pakuailo tidak menduga kemarahannya akan berakhir dengan kematiannya, tenaga yang dia tangkis ternyata bukan milik pendekar biasa, namun tenaga bun, Liong Taihab, tenaga itu laksana gunung menimpa tubuhnya, mulutnya dua kali memuntahkan darah, dan bahkan ditambah dengan sebuah tendangan yang mengarah lu hatinya, dan tak pelak jantungnya pecah, Pakuailo mati mengenaskan, liam datuk belum menyadari karena riuhnya pertempuran, tapi di saat serangan kilat menghantam Coatung Mokai, Coatung Mokai terlempar sambil memuntahkan darah, sebelum serangan susulan menghabisi riwayat Coatung Mokai, si Hwi Kwi membokong Hon Hang Fai, Han Hang Fai berjumpalitan dan kali ini dia mengeluarkan pedangnya yang luar biasa, di tengah-tengah riuhnya perang kilatan pedang berwarna hijau itu menyambarnya yang berbagai kanaga hijau yang mengamuk, Coatung Mokai yang teluka tidak mampu menahan ketika sambaran pedang menebas bahunya, dia menjerit setinggi langit. Dua serangan susulan sebelum pemutupan jurus masih memakan sasaran di tubuh Coatung Mokai. Si Hwi Kwi dengan kekuatan dan kemampuannya menghadapi Hon Hang Fai, dan si Hwi Kwi boleh berlega hati karena Lem Sin Pek dan Liang Lomo sudah ikut mengeroyok Hon Hang Fai. Pak Kwailo telah tewas, teriak lupiau, karena dari hasil penyelidikan Pak Kwailo adalah puncak dari penyimpangan ini, mendengar itu pasukan Pak Kwailo jaatuh mental, tiga datuk melawan Hon Hang Fai, sungguh luar biasa pedang legendaris itu telah menyita semua perhatian, melihat tiga datuk masih belum mampu menundukan Bun Leong Tai Hap, Pek MOU HKWI terjun, kali ini Hon Hang Fai melawan gerombolan luar biasa, kilatan pedangnya dikurung empat pedang lawan. Kegesitannya dihalangi dengan trik pancingan empat kawakan yang telah menjadi datuk peluhan tahun, Hon Hang Fai mengerahkan seluruh kemampuan dan keampuhan ilmu pedangnya, beberapa luka di tubuhnya telah mengalirkan darah, namun empat datuk juga mengalami hal yang sama. Namun luka-luka mereka tidak selebar dan sebanyak yang diderita Hon Hang Fai, Hon Hang Fai memang bertekad untuk melawan sampai titik darah penghabisan, oleh karena itu kekuatannya sungguh luar biasa, kegesitannya masih cukup walaupun harus terjebak dengan banyaknya serangan yang mengancamnya. Semua orang menyaksikan pertarungan luar biasa itu, Lao Si dan Lao Lao lainnya terkesima, K.H. Uciang Kun yang terluka bahawanya akibat pukulan Cho Atung Mokai duduk menyaksikan perang tanding yang jarang bandingnya itu, hatinya bergetar kuduknya merinding melihat betapa Bun Leong Tai Hap berjuang mati-mati di antara sambaran pedang yang juga tidak kalah dasyatnya, kunci dari misi sebenarnya sudah selesai, Pak Kua Lo sudah tewas di tangan Bun Leong Tai Hap, pertempuran ini sebenarnya tidak lagi urusan negara, namun sudah merupakan antar kalangan dunia persilatan. Barisan Pak Kua Lo sudah banyak yang menyingkir, dan oleh K.H. Uciang Kun menahan pasukannya untuk tidak mengejar, sambil terus menyaksikan pertempuran dasyat itu, Pak Lao hanya berdiri tidak bisa berbuat apa-apa, untuk terjun jalannya pertempuran masih setingkat di atas mereka, bahkan campur tangan mereka akan merusak gerak irama pedang empat datuk yang demikian hebat dan saling mendukung, sehingga membuat Han Hang Fe I mati kutu dan terdesak hebat. Han Hang Fe I terus terdesak, dia bergerak mundur untuk keluar dari kurungan empat senjata lawannya, semua orang mengikuti pertempuran itu, hingga Han Hang Fe I terpaksa berhenti karena di belakangnya adalah jalan buntu yang menganga jurang yang sangat dalam. Pak K.M.O. atas, liang lomo bawah si Hwi Kui kanan, serang, teriak lem sinpek. Empat bilah pedang mengaung, Han Hang Fe I berjumpalitan ke belakang karena luar biasanya desakan empat pedang yang datang bersamaan. Han Hang Fe I dengan melayang ke mulut jurang. Hahaha, hahaha mampus kamu yaoyan teriak liang lomo. Empat datuk menatap pasukan KH Uciang Kun, lalu dengan amarah meledak mereka menyapu pasukan itu dengan kilatan pedang, malang bagi KH Uciang Kun mereka habis dibabat empat datuk, tepi jurang itu bergelimpangan ratusan mayat pendekar dan tentara, setelah puas membunui pasukan KH Uciang Kun, mereka kembali ke markas. Kematian Pak Kui Lo telah melumarkan tujuan mereka, lalu mereka segera meninggalkan insan kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing, Lam Sin Pek bersama Lao Si yang hamil empat bulan kembali ke Hang Si, Si Hwi Kui dan Lao It kembali ke barat, liang lomo dan Lao Nggo beserta Han Oke liang kembali ke teluk matu ikan, Pek MOUHKWI kembali ke wangsan bersama Lao Ji dan Lao Liok, Lao Apat mengajak Lao Sam dan Lao Chip Kelanzhou. In Sam tinggal sepi oleh mayat-mayat bergelimpangan, tinggallah T.E. Tok Siang yang harus membersihkan tempat itu kalau ingin tetap tinggal di sana, namun sepertinya kedua saudara itu memilih tinggal terbukti keduanya menendangi mayat ke arah lembah, demikian juga pembantunya yang tinggal lima mengangkati mayat dan membuangnya ke jurang di mana tubuh Hon Hafei melayang jatuh.